Yo 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 salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Dan di video kali ini kakak ingin membahas mengenai syarat kesehatan gigi untuk lolos di sekolah kedinasan. Karena begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagram kakak atau di kolom komentar yang menanyakan apakah gigi berlubang itu bisa untuk lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan. Nah disini kakak menjawab bisa ya teman-teman. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya dimana disini kakak akan membahas tiga topik. Dimana topik yang pertama adalah kriteria persyaratan kesehatan gigi di sekolah kedinasan. Kemudian topik yang kedua adalah kriteria gigi yang menjadi poin minus. Dan topik yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan gigi. Nah sebelum video ini kakak mulai lebih lanjut, kakak ingin menyampaikan bahwa mekanisme penilaian tes kesehatan terutama gigi dan mulut di sekolah kedinasan ini menggunakan sistem poin ya teman-teman. Dimana semakin sehat kesehatan gigi dan mulut kalian, maka kalian akan mendapatkan poin yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, bila nanti tim kesehatan menemukan hal-hal yang dapat mengurangi tingkat kesehatan gigi dan mulut kalian, maka poin kalian juga akan berkurang. Nah langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria persyaratan kesehatan gigi di sekolah kedinasan. Nah disini kakak akan menyampaikan lima hal seperti apa sih kriteria gigi yang mendapatkan poin tinggi di sekolah kedinasan. Dimana yang pertama adalah gigi dalam keadaan rapi dan sempurna. Nah disini teman-teman perlunya kita menjaga atau merawat gigi kita agar posisinya itu tidak renggang, kemudian tidak maju ke depan atau ke belakang dalam artian tongkos ya teman-teman. Kemudian jumlah dari kelengkapan gigi kita harus sempurna. Kemudian yang kedua adalah gigi tidak goyang dan tanggal. Nah seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa kondisi dari gigi kita itu harus menancap dengan sempurna serta jumlahnya itu harus lengkap. Tidak boleh kurang dari satu, tapi ada toleransi sih teman-teman minimal atau maksimal satu saja dari kelengkapan gigi kalian yang diperbolehkan untuk tanggal. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu gigi tidak berlubang. Nah disini teman-teman mengapa gigi yang berlubang itu sangat tidak dianjurkan untuk lolos di sekolah kedinasan. Karena kalau gigi berlubang itu kan bisa menimbulkan sakit kepala. Nah sakit kepala ini yang akan dikhawatirkan nanti akan mengganggu dari proses pendidikan di sekolah kedinasan. Nah jadi gigi berlubang ini ada kriteria-kriterianya teman-teman apakah dia sedang, kecil, atau berat. Dan nanti tim kesehatan lah yang menentukan. Dan kalau masih kecil atau sedang atau masih bisa ditolerir dari segi tim kesehatannya maka kalian mungkin bisa lolos. Oke kemudian yang keempat adalah gigi tidak berkarang. Nah disini teman-teman pentingnya juga kita menjaga penampilan dari gigi kita dari karang-karang gigi atau plak. Karena selain merusak penampilan juga dapat menimbulkan bau mulut. Dan disinilah juga pentingnya karang gigi ini harus benar-benar bersih pada saat kita melakukan tes kesehatan agar mendapatkan poin yang maksimal. Kemudian yang kelima adalah warna gigi putih kekuningan. Nah bedakan antara warna gigi putih kekuningan dengan berwarna kuning ya teman-teman. Karena kalau gigi putih kekuningan itu adalah gigi yang sehat. Karena kalau tidak salah itu gigi yang kuning itu ada pelindungnya ya teman-teman. Atau mel gigi kalau tidak salah. Dan bagi gigi yang kuning itu tentu saja bisa ditembulkan gara-gara plak atau karang gigi. Jadi seperti itu teman-teman lima hal yang merupakan kriteria persyaratan kesehatan gigi di sekolah kedinasan. Kita menuju ke pembahasan berikutnya. Dia itu kriteria gigi yang membuat poin minus. Nah disini teman-teman kakak akan menyampaikan beberapa kriteria-kriteria gigi yang dapat mengurangi poin kita. Dalam hal tes kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu gigi tumpang tindih atau tongkos. Nah seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa gigi yang tumpang tindih menonjol ke depan atau ke belakang. Dalam arti yang tongkos ya teman-teman. Itu dapat mengurangi poin kalian. Bagaimana cara mengatasinya tentu jauh-jauh hari sebelum kalian mengikuti tes kesehatan di sekolah kedinasan. Alangkah baiknya kalian untuk memasang behel ya teman-teman. Untuk menjaga atau membuat gigi kalian itu terlihat rapi. Kemudian kriteria yang kedua yaitu gigi tanggal lebih dari satu. Nah disini teman-teman ada nilai toleransi dalam hal gigi tanggal ya teman-teman. Yaitu maksimal tidak lebih dari satu. Dan kalau lebih dari satu kemungkinan resiko kalian gagal pada saat tes kesehatan ini semakin tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu gigi berlubang. Nah seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa gigi berlubang itu ada kriteria-kriterianya ya teman-teman. Dari kecil, sedang, kemudian berat. Jadi diharapkan teman-teman kalau gigi kalian berlubang itu sebaiknya kalian ke dokter gigi dan langsung tambal gigi kalian ya teman-teman. Agar bisalah meminimalisir terhadap dampak pengurangan poin. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang keempat adalah penggunaan gigi palsu. Nah tanggalnya gigi itu tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman. Ada yang sengaja ataupun tidak sengaja. Baik karena kecelakaan atau karena alasan kesehatan yang membuat gigi kita itu tanggal atau harus dicabut. Dan disini kalau kalian memang memasang gigi palsu. Kakak sampaikan maksimal tidak lebih dari satu ya teman-teman. Karena kalau lebih dari satu kemungkinan itu akan mengurangi poin kalian cukup banyak di tes kesehatan ini. Kemudian yang kelima yaitu warna gusi tidak sehat. Nah gusi yang sehat itu seperti apa? Gusi yang sehat itu berwarna pink ya teman-teman. Jadi kalau warna gusi kalian itu berwarna gelap atau tidak berwarna merah muda lah ya teman-teman. Maka itu akan mengurangi dari poin kalian. Karena kenapa? Kalau berwarna gelap itu terindikasi bahwa kesehatan gigi dan mulut kalian itu ada masalah. Jadi seperti itu teman-teman. 5 kriteria gigi sekolah kedinasan yang membuat poin kalian menjadi berkurang. Kemudian disini kakak menyampaikan topik yang ketiga yaitu cara menjaga kesehatan gigi. Nah disini teman-teman dari kriteria-kriteria yang membuat poin kalian itu bisa berkurang. Maka disini perlu kalian untuk menjaga gigi kalian agar tetap sehat. Bagaimana caranya? Disini kakak akan menyampaikan beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu jangan terlalu sering gosok gigi teman-teman. Jadi kalau pengetahuan kakak itu maksimal menggosok gigi seharinya itu 3 kali. Yaitu pada saat bangun tidur, kemudian selesai makan siang, kemudian pada saat kita sebelum tidur. Jangan terlalu lama untuk menggosok gigi dan jangan juga terlalu kuat dalam menekan sikat gigi ya teman-teman. Karena itu dapat menyebabkan gigi kita itu goyang. Kemudian yang kedua yaitu sikatlah bagian lidah dan sisi dalam pipi. Nah biasanya kita itu menyikat gigi tentu kita terlalu terfokus dengan gigi saja ya teman-teman. Padahal kuman-kuman itu bisa saja menempel selain di gigi juga bisa di lidah atau di dinding pipi di dalam kita, di dalam roga mulut kita ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya, kalau teman-teman menggosok gigi itu, menggosok gigilah dengan baik dan benar, kemudian tidak terburu-buru dan kuat, lalu sikatlah bagian lidah dan sisi dalam pipi. Agar bisa meminimalisir kuman-kuman yang menyebabkan karang gigi atau bau mulut. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pergunakan kawat gigi. Nah di sini kakak sarankan bagi teman-teman yang menderita gigi maju ke depan atau ke belakang, kemudian renggang. Alangkah baiknya kalian pergunakan kawat gigi dalam hal akan mengikuti tes kesehatan di sekolah kedinasan. Nah jadi kalau bisa jauh-jauh hari ya teman-teman, agar nantinya pada saat tes kesehatan gigi kalian itu sudah rapi dan kalian mendapatkan poin yang maksimal. Kemudian yang keempat yaitu membersihkan karang gigi secara rutin. Nah di sini teman-teman pentingnya kita memeriksakan gigi kita minimal 6 bulan ke dokter gigi teman-teman. Selain membersihkan gigi dari plak dan karang-karang gigi, kesehatan dari gigi kita itu akan terus dipantau oleh dokter. Dan di sinilah pentingnya juga teman-teman, kalau kalian akan mengikuti tes penerimaan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan, maksimal H-1 sebelum tes wajib kalian untuk ke dokter gigi dalam hal membersihkan plak atau karang gigi teman-teman. Arapannya supaya besoknya pada saat kalian mengikuti tes kesehatan itu, gigi kalian sudah dalam keadaan bersih dan kalian dapat mendapatkan poin yang maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu pergunakanlah monwash secara rutin. Nah di sini teman-teman pentingnya setelah kalian menggosok gigi itu, menggunakan monwash agar kebersihan dari gigi kalian itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga pergunakan monwash ini dapat mengurangi kita dari bau mulut kita yang tidak sedap. Dan di sini KKI menyampaikan juga bahwa pada saat kita mengikuti tes kesehatan nanti di sekolah kedinasan, kalian itu sebelum melaksanakan tes itu wajib pergunakan monwash atau cairan pecuci mulut. Karena kenapa? Jangan sampai pada saat kalian mengikuti tes kesehatan, yaitu pada saat diperiksa giginya itu ya teman-teman, kalian mengalami yang namanya bau mulut dan dicium oleh tim kesehatan. Dan tentu saja itu merupakan hal yang tidak mengenakan dan dapat mengurangi dari poin kalian. Jadi pentingnya kita menggunakan monwash atau pecuci mulut ya teman-teman untuk menjaga kesegaran dari mulut kita serta meningkatkan kesehatan dari gigi agar terhindar dari karang gigi atau plak. Jadi seperti itulah teman-teman beberapa tips yang sudah kakak berikan kepada kalian terkait dengan kriteria kesehatan gigi untuk bisa lolos di sekolah kedinasan. Dan lebih kurangnya kakak mohon maaf, akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!